Halo teman-teman, kembali lagi di Nihamdi Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi informasi tentang tata cara atau tutorial mengubah ukuran dari icon yang ada di menu dock. Jadi ini adalah menu dock dan kita akan membahas bagaimana caranya supaya icon-icon ini bisa diatur besar kecilnya dan posisinya apakah ada di sini, di samping kanan, atau di samping kiri. Oke, silakan diikuti tutorialnya. Baik, untuk yang pertama, teman-teman silakan masuk ke menu system preferences. Ya, ini adalah menu pengaturan. Kita klik dulu ya, system preferences. Baik, setelah keluar menu ini, silakan teman-teman klik menu dock. Nah, setelah itu akan keluar menu seperti ini. Nah, jadi teman-teman, di sini untuk mengubah besar kecilnya aplikasi atau icon yang ada di dock ini, kita bisa kondisikan atau atur di sini, di size ini. Mau yang besar, mau yang kecil ya, kalau kecil dia akan berubah sendiri ini, kecil. Kalau setelah itu teman-teman mau besar, nah dia mentok di sini. Ya, mentok di sini. Kenapa ketika saya dorong ke large ini dia tidak bertambah? Karena dia muatannya sudah penuh. Oke, karena icon aplikasi yang saya masukkan ke dock saya ini, itu sudah penuh. Kalau seandainya cuma ada 3, 5, atau 7 aplikasi, maka ketika saya geser ke sini, dia akan semakin membesar. Oke, jadi di sini ya teman-teman mau membesarkan atau mengecilkan menu icon di dock kita. Kemudian, di sini ada menu magnification. Nah, inilah menu yang digunakan atau tombol yang digunakan untuk mengatur besar kecilnya icon yang akan muncul ketika kita mendekatkan mouse kita. Nah, coba kita tes ya. Di sini saya coba dekatkan mouse, di sini ukurannya normal. Kemudian saya ketik maksimum, maka dia akan semakin membesar. Oke, dia akan semakin membesar seperti ini. Nah, kalau teman-teman mau mengecilkan, mungkin karena terlalu kebesaran di layarnya, tinggal digeser ke sini, memperkecilnya. Dan dia tidak akan muncul di sini. Oke, jadi saya biasanya memilih agak normal seperti itu. Biar tidak terlalu besar ya. Nah, ini adalah ukuran yang normal. Oke, kemudian selanjutnya, bagaimana caranya supaya menu dock kita ini bisa berpindah ke bagian kiri atau bagian kanan? Tinggal lihat di position on screen ini. Tekan left kalau mau di kiri. Ya, ini teman-teman. Nah, ini kalau dia mau yang di kiri. Kalau mau yang di kanan, tekan-tekan ini, dia juga akan berpindah ke kanan. Tergantung nyamannya seperti apa. Ya. Oke, mungkin itu dulu teman-teman. Tutorial dari saya terkait dock ini. Sampai jumpa di tutorial-tutorial selanjutnya. Selamat mencoba. Terima kasih. Sampai jumpa.